KATAM KURAN Pertama bagi Santri TKA TPA Misbahus Sudur. Prosesi KATAM KURAN ini dihadiri langsung Pembina Yaisan Bani Mas'ud, Haji Rahmat Mas'ud SE, Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri, serta para Ketua RT dan Toko Masyarakat di Balikpapan Barat. Kepala Seksi Pendidikan Dinia, Pondok Pesantren dan Kementerian Agama Kota Balikpapan, Soeharto Bayjuri, yang ditemui di sela-sela pelaksanaan KATAM KURAN ini, mengatakan Kementerian Agama Kota Balikpapan menyambut baik pelaksanaan KATAM KURAN yang dilaksanakan TKA TPA Misbahus Sudur. Dirinya juga berharap agar ada peningkatan pendidikan agama yang berkesinambungan bagi para Santri dan salah satu hal yang tepat untuk dilakukan yakni dengan melalui madrasah dan di TKA TPA Misbahus Sudur Yayasan Bani Mas'ud Al-Islamiyah. Sangat tepat untuk dikembangkan satu madrasah. Mudah-mudahan ini nanti bisa terintegrasi semua, sehingga pendidikan keagaman itu berkesinambungan dari tingkat dasar terus sampai ke tingkat atas, sampai ke formal, yaitu dari madrasah. Kalau di sini saya lihat, cukup bisa dikembangkan, karena banyak sekali orang tua, orang siswa itu yang percaya kepada yayasan ini, Bani Mas'ud ini sangat luar biasa sekali, banyak dipercaya sudah oleh masyarakat, sehingga tinggal kita merampunya. Bagaimana supaya ada madrasah di sini, di wilayah barat ini, karena di sini madrasah MI saja yang ada, yaitu Al-Ula. Kemudian kalau ini dibangun, jadi madrasah sampai ke tingkat MA, diharapkan kami, terus berkesinambungan, terus semakin hari semakin besar. Karena didukung oleh masyarakat, dan didukung oleh tokoh-tokoh para ulama yang ada di sini. Ini harapan kami terus ditumbangkan, paling tidak madrasah begitu, atau setingkatnya madrasah. Sementara itu, Nur Intan, pengelola TKA TPA, Misbah Sudul, mengatakan bahwa pelaksanaan khatam Quran ini merupakan agenda yang setiap tahunnya, yang dilaksanakan oleh TKA TPA, Misbah Sudul. Pelaksanaan khatam Quran yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini merupakan angkatan kedua, dengan jumlah santri yang khatam Quran sebanyak 50 santri. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa proses pembelajaran di TKA TPA, Misbah Sudul, berlangsung dalam lima sesi. Hal tersebut disesuaikan dengan jam masuk di sekolah formal, agar pendidikan Quran anak tidak ketinggalan. Alhamdulillah ini angkatan yang kedua, yang kemarin 55, 2016, dan hari ini alhamdulillah sebanyak 50 anak. 50 anak, iya. Dan proses pembelajaran untuk TPA kami ini, kami membuka lima sesi, Pak. Karena untuk mengkondisikan jam masuknya di sekolah formal, supaya mereka tidak ketinggalan, Pak. Setelah prosesi khatam Quran dilaksanakan para santri yang berjumlah sebanyak 50 ini, melakukan pawai dengan melewati jalan 21 Januari, dan kembali ke halaman TKA TPA, Misbah Sudul, di Gang Batu Arang. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.